Hilirisasi hasil riset masih menjadi persoalan yang ada di Universitas Brawijaya. Keterbatasan jejaring menjadi salah satu penyebab dari program hilirisasi. Untuk itu, Rektor UB Prof. Widodo berharap keberadaan alumni menjadi jembatan bagi hilirisasi produk dan riset hasil karya dosen UB agar menjadi hasil riset yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Hasil inovasi dan riset yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa UB masih terkendala untuk proses hilirisasi. Berbagai kendala yang ada ini diharapkan dapat dicarikan solusi dan jalan keluar bersama dengan alumni. Untuk itu, Rektor UB Prof. Widodo berharap agar alumni membantu hilirisasi hasil riset dan inovasi yang telah dihasilkan oleh UB. Bagaimana IKA dan Universitas Brawijaya ini akan semakin erat bekerjasama, khususnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Dan juga hilirisasi dari produk-produk inovasi Universitas Brawijaya kepada dunia industri dan dunia usaha. Kita dorong bahwa alumni-alumnya kita itu bisa berkontribusi, berkiprah lebih luas, lebih banyak, lebih kuat yang ada di masyarakat. Seluruh bidang, ya di pemerintahan, ya di politik, ya di legislatif, ya di badan usaha dan juga industri. Karena kekuatan alumni kita ada di situ, jadi semakin banyak alumni kita yang berkontribusi, ya berarti artinya bahwa pendidikan yang kita lakukan di Universitas ini juga memiliki relevansi yang baik terhadap penunjang pembangunan bangsa Indonesia. Dengan hilirisasi, hasil riset diharapkan dapat meningkatkan reputasi UB secara nasional dan internasional. Hilirisasi juga dapat memproduktifkan hasil riset sehingga dapat memberikan efek berganda bagi industri nasional.